Ini tolong gelas sama air putihnya dibuang aja ya. Baik Ibu. Stop. Saya mau bawa air ini. Ini pasti soal Nuna. Aku yakin saat ini Nuna sedang kambuh. Tapi aku gak mau angkat telepon itu. Yardipta juga gak tau sama sekali. Kamu rasain ya Nuna. Penderitaan kamu saat ini. Jangan pernah kamu berharap hidup kamu akan berjalan dengan mudah dan selalu diselimuti kebahagiaan. Karena aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aduh gimana nih bangguan gak angkat telepon sama sekali. Kita ambil hape Nuna aja. Kita hubungin langsung aja suaminya. Q&A Nuna maaf yaa. Jangan sakit Nuna! Kamenya gak di password. Jangan dipanggil. Saya tinggal ke kamar mandi sementara ya. Terima kasih. Aku harus matikan HP-nya Dipta, buat jaga-jaga kalau para pegawai aku malah telfon nomornya Dipta. Anggut? Kok informasi sama aku? Saya mau ngasih tau kamu, ini Nuna telepon kamu Oh, terima kasih Halo, saya Halo, ini dengan suaminya Nuna Iya bener, saya, kenapa? Oh, sudah datang ke klinik ya, Mas? Nuna kambuh, dia panik ketakutan Iya, 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 baik, terima kasih Saya segera ke sana Kenapa? Nuna kambuh lagi di klinik, saya harus ke sana sekarang Saya ikut ya Udah, iya, Pak Dipta, ini kamu tuh bisa pelan-pelan gak sih? Kenceng banget bawa mobilnya Kenapa sih? Saya tahu kamu pengen cepat ketemu sama Nuna Tapi maksudnya jangan sekenceng ini juga Saya takut Ya, saya khawatir sama kondisinya Nuna Ya, tapi bisa lebih pelan-pelan lagi gak, Dipta? Ya, saya bawa mobil juga gak ngebahain orang lain kok Sesuai juga dengan peraturan Gak ugal-ugalan Saya gak bisa diem aja Saya khawatir sama kondisinya Nuna Saya cuma gak mau Nuna kenapa-napa Percuma aku pera-pera takut Dipta sama sekali gak peduli Saya mau sakitin kamu Saya mau Jangan sakitin saya Jangan sakitin keluarga saya Jangan sakitin keluarga saya Saya mau jangan sakitin kamu Dia ini ajar Jangan sakitin keluarga Jangan sakitin keluarga Jangan sakitin keluarga Hai Wyateng Ini anggun, ini ke anggun Hey sayang Ini aku suami kamu Nah. Ini aku, Dipta. Suami kamu. Luna, tenang. Orang ini Mas Dipta atau teroris itu? Kenapa wajahnya terus berganti-ganti? Tidak. Sayang, Alhamdulillah kamu dah sampai. Commander. Mau bantu? Kenapa kejadian ini malah bikin mereka semakin mesra? Tidak. Sayang, kamu sudah minum obat? Sudah, Mas. Kalau sudah minum obat, tapi kenapa depresinya sudah masih kehamu? Ada nggak? Hari ini yang kamu konsumsi? Konsumsi. Makan atau minum apa gitu? Tidak, Mas. Aku nggak makan apa-apa selain kiriman dari kamu. Habis makan aku, minum air putih. Sudah itu saja. Minum air putih. Minum air putih. Minum, Mas. Saya mau mamah gendong, mamah gendong ini. Hei! Ngapain kamu? Mau menculik anak saya? Bu tolong kembalikan anak saya. Ini anak saya, Bu. Saya mohon sabah. Sini, Nah. Sini, Sini. Jelas, jelas ini anak saya. Saya akan laporkan kamu atas tindakan percobaan peculikan dengan modus mengaku ibunya dari anak saya. Mas Dipta, ini sabah anak kita. Kita harus bawa pulang. Lina! Lina. Lina. Jangan sakitin aku, Mas. Enggak, enggak. Jangan sakitin aku, Mas. Aku mau jangan sakitin aku. Enggak hanya menyakitin kamu. Lepasin tangan aku, Mas. Iya, iya. Udah aku lepas tangan aku, tapi enggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu jahat sama aku sekarang, Mas? Nuna selalu kambuh penyakitnya setelah dari klinik. Dan Nuna biasa minum obat di sini. Apa jangan-jangan? Bisa jadi sisil taruh obatnya di air ini. Kalau Dipta sampai curiga dan menyelidiki isi minuman ini, bisa gawat semuanya. Mbak? Iya, Ibu. Ini tolong gelas sama air putihnya dibuang aja ya. Baik, Ibu. Stop. Saya mau bawa air ini. Baik, Mas. Ah, mau kamu bawa ke mana ini? Buat apa? Saya mau bawa gelas ini. Saya mau cek kandungan yang ada di dalam air itu. Saya mau bawa ke lem. Oh ya, anggun sekalian. Saya minta izin. Saya mau bawa Nuna pulang. Kasihkan Nuna. Kalau Nuna masih harus kerja. Dengan kondisi seperti ini. Iya, enggak apa-apa. Nuna kamu istirahat aja dulu ya. Mas. Mas. Kenapa mereka masih ada di sini, Mas? Mas. Kenapa mereka masih ada di sini? Mas. Siap, siap, siap. Bawa aku pergi sekarang. Bawa aku pergi sekarang dari sini, Mas. Iya, sayang. Iya. Sebagai prajurit, insting Dipta memang tajam. Dia sampai mau cek lab, semuanya bisa kebongkar. Dia bisa tahu kalau ada yang nggak beres dari minumannya Nuna. Dipta nggak boleh tahu semua ini. Cuma satu orang yang bisa menolong aku. Mas, Mas berhenti, Mas. Mas berhenti, aku mohon berhenti. Mas, aku takut, Mas. Mas, aku mohon berhenti, Mas. Mas, berhenti sekarang juga, Mas. Sayang, eh. Tenang, tenang ya. Aku takut, Mas. Aku mohon berhenti, Mas. Aku nggak kuat. Kepalaku sakit. Mas sayang, dengerin aku. Udah, kamu tenang aja, aku jangan khawatir Ya Mas, aku nggak kuat, Mas Aku mau berhenti, Mas Aku nggak kuat, sakit banget kepala aku Sakit banget kepala aku, Mas Mas, aku mau berhenti sekarang, Mas Sayang, udah Kamu nggak perlu takut, ya Udah, kamu tenang aja Atau nggak sekarang kita harus ke rumah sakit Enggak Gak, aku nggak mau Nggak bisa, Sayang Kita harus ke rumah sakit Kamu harus ditangani Ya, supaya kamu jauh lebih baik Mas, aku takut, Mas Ada yang perlu kamu takut, tuh Ada yang disamping kamu Kamu yang tenang, ya, Sayang Ini gawat Kalau Dip tak tahu Ada yang memasukkan obat dalam teh yang diminum sama Nuna Pasti dia akan mencurigai aku Saya sebenarnya marah, Amun Karena tinggal aku kamu Yang udah mencoba untuk mensabotase sepeda itu Tapi, Anggun, kamu boleh benci sama saya Kamu boleh marah sama saya Tapi tolong Jangan pernah satu kali kamu libatin Nuna Saya nggak pernah mau terjadi apa-apa dengan Nuna Jangan pernah macem-macem dengan Nuna Aku harus gimana sekarang? Dipta pasti akan curiga sama aku Karena dia tahu Aku pernah berusaha mencelakai Nuna Pohibowo dan Nuna juga akan tahu Kalau aku punya niat buruk pada Nuna Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!